Aku juga gak mau detailin A, B, atau C, A Pokoknya yang penting ada harapan hidup, oke itu yang aku kejar Aku tuh gak sama sekali sakit Cuman mulai kalau mau hide, waktu itu terakhir aku inget Kayak gak enak aja gitu, tapi gak nyeri, gak sakit Aku radiasi, radiasi 25 kali Aku kemoterapi 8 kali Nah setelah kemo, puji Tuhannya, tubuhku responnya baik Aku bilang, Tuhan boleh gak kasih aku waktu gitu Buat aku tanggung jawab nih sebagai ibu Kan Tuhan kasih aku anak Aku mau dong bertanggung jawab gitu Membesarkan mereka sampai mereka dewasa nanti Hai semuanya, balik lagi disini di Grita Buka Praktek Sebuah podcast semoga bisa menginspirasi kalian Nah hari ini aku kedatangan lagi Seseorang yang menurut aku bisa memberikan inspirasi kita Dan bisa ngebus semangat kita lagi Untuk terus hidup di dunia ini Ada Katere, halo Katere Hai Thank you for coming Ya sama-sama thank you buat undangannya Thank you banget dan teman-teman Kalau mungkin belum tahu Katere ini siapa Jadi Katere ini adalah seorang breast cancer survivor Wow, ini kalau bahasa Indonesianya ini Jadi Katere itu dulu pernah mengalami kanker payudara ya Ini banyak sekali wanita yang punya kemungkinan untuk Dapat penyakit ini ya, kanker payudara ya Dan itu gak memandang usia Itu bisa di umur 20, 30 Atau mungkin udah tua juga bisa Nah dan sekarang puji Tuhan udah sehat Puji Tuhan, amin Udah katanya juga sudah dinyatakan hilang juga Kansernya cuma lagi ini ya Apa namanya remisi ya Ya, lagi remisi Oke, boleh dong ngecutan Kak Gimana sih dulu mungkin saat pertama kali Tahu bahwa kena kanker payudara Sampai akhirnya Sekarang bisa ada di sini itu gimana Kak? Jadi awalnya itu Kalau kanker payudara Kan yang kita tahu tuh Gejala awal yang paling gampang adalah Benjolan Jadi awalnya itu aku menemukan benjolan Di payudaraku Itu kecil, segede Kacang tanah gitu deh Jadi kalau dilihat tuh gak kelihatan Tapi pas kita pegang di Raba Itu kelihatan, baru berasa Nah awalnya itu Cuma kan aku mikirnya ini apaan sih gitu kan Terus waktu itu aku emang belum hide Jadi kan kita kan kalau mau hide kan Kadang-kadang payudara suka kenceng dong Jadi aku rasa karena itu Tapi ternyata aku hamil waktu itu Oke Jadi aku kira ya itu karena faktor kehamilan Mungkin kelenjar asli lagi mulai muncul gitu kan Tapi sampai aku melahirkan Benjolan itu masih ada Dan itu lama-lama tuh makin besar Makin besar Makin besar Dan permukaan kulitku mulai agak berubah Kayak agak kemerah-merahan gitu Oke Tapi gak sakit deh Aku tuh gak sakit sama sekali Berarti cuma benjolan aja ya Benjolan Tapi mulai gede Itu aku pegang tuh dari yang kecil banget Sampai udah sekitar 4-5 cm deh Kalau kita pegang Oh gede ya Jadi berkembang ya Berkembang Berarti dari kecil tuh Kacang tanah berarti kecil banget ya Kecil, kecil banget Kayak kacang ijo Gedean dikit deh Kayak cuma ginjal gitu doang Sebenernya Itu awalnya Dan itu gak sakit sama sekali Tapi beda-beda ya Ada orang yang mengerasain sakit Ada yang gak Cuman aku gak sakit Nah sampai akhirnya aku operasi Itu ternyata udah ada Jadi Waktu itu kan aku menyusui full ya Jadi kalau kita menyusui kan kantong asih tuh full nih Karena aku suka banyak benjolan Nah di benjolan sebelah kiri ku Awalnya aku kanan Sebelah kiri ku juga ada Ada dua tuh Waktu itu ada Dua tuh ada terus disitu Dan ternyata Itu juga sudah menjadi cancer Waktu pas aku awal terdiagnosa Oke berarti Kalau misalkan lagi asih Itu memang banyak benjolan Kalau lagi full Orang normal pun begitu Biasanya ada benjolan Kalau kantong asihnya lagi full Tapi ketika kita sudah menyusui Itu biasanya benjolannya akan hilang Oke 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 Nah setelah itu Akhirnya cek ke dokter Untuk benjolan yang semakin membesar itu Iya jadi awalnya aku udah cek Dari pas anakku 3 bulan Nah aku didiagnosa Awal itu adalah kista payudara Oke Nah terus dokter bilang Ya udah ini karena kista Jadi dibiarkan aja Kalau memang udah mengganggu Nanti diangkat Pas udah setelah itu Ketika sudah membesar Dan kulitnya mulai berubah Itu kan aku udah mulai curiga Feeling gak enak gitu kan Suamiku juga bilang Udah kita angkat aja yuk operasi aja Nah jadi aku waktu itu operasi Operasi tuh cuma taunya nih Mau angkat kista payudara Santai banget itu Waktu itu operasi tuh Yang cuma sehari doang gak nginep Nah ternyata pas udah dibuka Dokternya kan karena udah pengalaman ya Jadi dokter udah curiga Ini kayaknya gak baik nih gitu Akhirnya dibawa ke lab Cuman dokter udah bilang Udah memastikan itu adalah cancer Oke Saat itu Mungkin karena dia udah biasa Oh ini kayak gini pasti cancer gitu Iya udah liat dari benjolan isinya kali ya Dan akhirnya dibawa ke lab Ternyata benar cancer Benar cancer Waktu itu udah sedium berapa kak? Awalnya sebelum keluar hasil lab Aku nanya sama dokter kan Dokter kasih tau aku Dok ini kira-kira aku kan Aku orang awam ya Tahunya stadium kan Stadium berapa dok? Terus dokternya bilang Kemungkinan 3B Tapi setelah hasil lab keluar Aku waktu itu tuh aku ke second opinion Aku ke dokter lain Dan setelah dicek Aku harus PET scan dulu Waktu itu Jadi PET scan tuh pemeriksaan dari awal Sampai ke kaki Satu tubuh dari kepala sampai kaki Itu yang masuk ke dalam itu? Masuk ke alat yang besar banget Nah itu kayak robot deh jadinya Nah itu kita dicek dari satu Semua badan Supaya melihat apakah sel kansernya ada Dimana lagi Yang tersembunyi yang gak keliatan gitu kan Tapi puji Tuhan memang gak ada di organ lain Memang ada di payudara kiri aku 2 titik Dan kelenjar getah beningku 1 Jadi ada 4 titik waktu itu Nah itu jadi Aku langsung naik kelas stadiumnya Jadi aku stadium lanjut sehat Aku sebutnya Itu stadium 4 gitu Kalau stadiumnya makin tinggi Bukan yang makin parah? Sebenernya gitu Sebenernya sih iya ya Yang kita tau kan emang gitu Cuman waktu itu aku gak mau peduliin stadium gitu kan Aku cuma tanya ada harapan apa enggak Dokter bilang selama mau berjuang Selama pengobatan Harapan akan selalu ada kan Dan banyak pasien yang ada Dia juga maksudnya Yang banyak yang survive Bahkan puluhan tahun Jadi yaudah aku gak mau gubrisin lah Stadium itu kayak gimana Cuman memang Stadium itu menentukan pengobatan sebenernya Jadi kalau semakin awal Pengobatannya akan lebih mudah Dan kalau stadiumnya makin lanjut Pasti pengobatan akan lebih lama Dan tingkat kesembuhan memang Lebih kecil Ya lebih kecil persentasenya gitu Oke setelah stadium 4 ada stadium berapa lagi? Enggak kan? Enggak 4 itu juga Sekarang setelah aku ada A, B, C nya gitu deh Nah jadi aku juga gak mau detailin A, B, A, C, A Pokoknya yang penting ada harapan hidup Oke itu yang aku kejar Oke saat itu Di usia kan masih muda juga ya Belum usia lanjut gitu Di vonis, kanker, payudara Apa yang berdasarkan saat itu? Sama suami juga? Yang pasti sedih itu udah pasti Itu kayak ibarat tuh kayak kesambar petir mungkin ya Der, der, der gitu Tapi waktu itu aku memang sudah mempersiapkan diri sih Jadi di saat aku merasa takut Itu adalah awal aku menemukan benjolan sebenernya Jadi kan karena kita taunya Benjolan di payudara langsung mindsetnya mikirnya itu adalah kanker gitu kan Aku kaget dong Hah masa sih kanker gitu kan Kayaknya aku masih muda gitu kan Dan ternyata waktu pas didiagnosa kistapai udara itu kayak serceca harapan banget tuh buat aku Tapi ternyata ketika operasi itu adalah kanker Sebenernya aku udah mempersiapkan diri saat mau operasi Tapi saat itu tuh gak ada sakit sama sekali ya? Gak ada, sama sekali Sama sekali gak ada Tapi kalau cancer kan harusnya katanya sakit banget kan Ada yang sakit, ada yang enggak Jadi ada yang memang bisa sampai sakit yang bahkan ngeluarin cairan Atau ngeluarin darah itu biasanya ada yang sakit Berasa sakit, tapi ada yang gak sama sekali Aku tuh gak sama sekali sakit Cuma mulai kalau mau hide Waktu itu terakhir aku inget kayak gak enak aja gitu Tapi gak nyeri gak sakit sih gitu Terus pas saat itu ya aku udah persiapkan sih Kalau memang ini jelek Ya aku udah gak mau mikir down banget Karena kan sayang tenaga aku ya Sebenernya kalau aku mikir kalau aku down Gimana aku mau berjuang gitu kan Mendingan aku kumpulin tenaga aku ya buat aku fight Buat aku berjuang gitu sih Wah keren banget Jadi langsung switch ya Jadi sebenarnya lebih down itu waktu itu mungkin suamiku kali ya Suamiku yang lebih down istrinya terkena kanker Aku udah mikir Aduh harus jaga mindset gitu kan Jaga pikiranku supaya mentalku gak down gitu kan Aku pikir tubuhku aja yang sakit Akunya gak boleh sakit gitu Wah itu susah banget sih Dan juga ini pasti teman-teman di rumah banyak yang ngerasain juga kan Jiwanya sakit, tubuhnya sakit Jadi bingung harus apa kan Nah ini yang harus dari dalam diri juga kan Itu gak bisa dari siapapun kan Mau orang ngomong apa, motivasi segala macem Tapi kalau dari kitanya tetep down ya Tetep aja down gitu kan Iya Jadi kayak kanker itu kan bukan dari segalanya kan Kanker ngerusak tubuh kita Tapi jangan jiwa kita gitu Keren kan Nah akhirnya difonis kanker payudara Terus kemudian katanya setelah itu pengobatannya 8 kali kemoterapi, 25 kali radiasi Wow itu perjalanan yang panjang Boleh gak diceritain tuh gimana Jadi awalnya kan aku operasi pertama adalah lampektomi Itu adalah mengambil bagian benjolan dari tubuh aku Karena aku pengen 4 cm nih Ternyata tuh sekitar sudah 8 cm Jadi sudah mengakar ke dalam Makanya aku waktu itu gak mastectomi Karena aku tanya sama dokter Doh kok masih ada payudaraku gitu Terus dokter bilang Udah gak bisa, udah percuma, udah telat Karena udah ke dalam dia bilang gitu kan Oh oke lah aku bilang gitu Terus abis itu setelah itu Aku kemoterapi 8 kali Nah setelah kemo puji Tuhannya Tubuhku responnya baik Itu semua benjolan yang sisa di dalam tubuh aku tuh hilang Jadi hasil PET scan ku waktu itu Aku dinyatakan bersih, remisi Nah waktu itu aku survive 1 tahun sebenarnya Setelah 1 tahun saat cek rutin Itu kembali lagi Nah pas aku ngecek ada lagi satu titik kecil Masih awal banget itu di payudara kiri aku Di tempat yang lama sih Nah itu Jadi aku harus tindakan berikutnya adalah Aku harus mastectomi Karena masih kecil Jadi dokter bilang mastectomi aja Tere yaudah aku bilang mastectomi gitu kan Langsung aja buang Pokoknya yang gak baik buang aja dok Bisa diangkat, diangkat Aku bilang gitu Terus sebulan kemudian aku harus melakukan Ophorectomy itu adalah pengangkatan Kedua indung telur aku Itu karena hubungannya adalah Saya aku hormonal Jadi kan indung telur itu adalah Sumber hormonnya kita nih wanita nih Nah kalau itu diangkat tuh Aku bisa membuang 70% sumber hormon aku Di dalam tubuh Nah sisanya itu ditekan dengan obat-obatan Yang aku minum Selampai 10 tahun nanti Kedepan gitu Setelah ophorectomy Aku radiasi Radiasi 25 kali Dan habis itu Aku evaluasi lagi Dinyatakan remisi sampai saat ini Bersi Tuhan Bersi Tuhan ya Tapi perjalanannya sangat panjang ya Panjang Dan itu sakit kan Misalnya kalau di kemoterapi Kata orang-orang Sebenarnya proses kemoterapinya gak sakit Karena kan emang kayak di infus aja kan Di infus gitu Paling kalau capeknya tuh nunggu lah Nunggu lama Yang gak enak itu adalah Efek-efek dari kemoterapi itu Katanya sempet botak juga kan Aku liat fotonya tuh Sempet botak Botak tuh udah Gak cuma rambut Tapi alis Bulo mata Semua bagian dibulu di tubuh itu hilang Oh iya? Iya Itu efek kemoterapi ya? Efek kemo Semua bulu-bulu pokoknya semuanya tuh dirontokkan semua Karena kan Memang kemo itu kan merusak semua sel ya Semua sel baik Sel yang buruk pun Semua dibuang Oke Tapi Dukungan keluarga gimana saat itu? Apalagi kan Kakak kan maksudnya Baru melahirkan Baru punya anak kecil kan? Iya Waktu itu aku kepikirannya gini Kayak udah pas aku tahu cancer Aku tuh udah ngerasa Waktu aku udah bentar Sebentar lagi Aku udah pikir Ya sebentar lagi Aku ninggalin mereka gitu kan Padahal aku baru Melahirkan anak aku gitu Jadi Waktu itu aku berdoa sih sama Tuhan Aku bilang Tuhan boleh gak kasih aku waktu gitu Buat aku Tanggung jawab nih sebagai ibu Kan Tuhan kasih aku anak Aku mau dong bertanggung jawab gitu Membesarkan mereka Sampai mereka dewasa nanti gitu Terus ya aku mikir Tujuanku adalah Aku mau survive Aku mau hidup gitu Aku mau Ngerawat anak aku dan keluarga aku Jadi Sakit dikit Aku cuekin aja Jadi aku mikir sakit dikit Yaudah cuekin aja Berarti obatnya lagi bereaksi di tubuh aku gitu kan Kalau misalnya aku makan Abis kemo itu ada efek Mulutnya pahit Gak bisa makan Gak enak gitu Ya aku syukurin aja Gak apa-apa Aku makan Yang penting abis ini aku kuat gitu Jadi aku langsung mindsetku gitu Kalau sakit kayak nyari dikit Yaudah aku tidur Istirahat Abis ini Aku bisa kuat lagi Demi anak gitu Mantap Ini emang harus dari mindsetnya kita sendiri nih Berarti ini sekarang lagi remisi lagi nih berarti Remisi yang kedua kali dong berarti ya Nah mungkin teman-teman masih Yang awam ini masih gak tau nih remisi itu apa sih Soalnya saya tau remisi ya dari penjara Remisi jadi gini Kanker itu kita tuh gak bisa dinyatakan sehat 100% Kita cuma bisa mencapai remisi Yang artinya kankernya lagi bobo atau gak aktif gitu Oh oke Berarti kapanpun itu tuh bisa muncul lagi gitu ya Mungkin bisa muncul Mungkin gak sesuka hatinya dia Kita gak tau Tapi kita berusaha menjaga Supaya dia itu ya gak aktif Misalnya kayak contohnya aku kan hormonal Jadi hormon aku ditekan Supaya hormon aku gak aktif Gak memicu untuk si kansernya aktif lagi gitu lah Katanya juga mungkin keturunan juga ya Kanker itu ya Nah makasnya ada keturunan juga Ada keturunan Mamaku juga dulu seorang best cancer survivor juga Tapi kanker itu emang ada genetiknya ya Tapi itu sebenernya gak besar sih Sekitar 10-20% aja pengaruhnya Sisanya ya banyak sih dari faktor gaya hidup Ya dari faktor gift mungkin Kalau aku sih mikirnya ya pemberian dari Tuhan aja lah Yang spesial aja gitu Bener Tapi gaya hidup juga pengaruh Makanya kita lagi muda-muda nih saatnya Gaya hidupnya tuh yang baik gitu ya Oh iya iya banget Harus banget Berarti sekarang makanan ini udah sehat semua dong Jadi kan karena aku kena cancer Aku tuh kayak ngerasa tubuh kan di reset ulang nih Seret gitu kan Jadi aku ngerubah dong Maksudnya ngerubah gaya hidup aku yang gak baik gitu Aku mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dengan cara salah satunya yaitu Ngubah pola makan Pola makan Dan kebetulan sekarang aku memilih menjadi vegan Berapa lama udah vegan? Dari 2020 berarti 23 tahun ya Wow oke Jadi awalnya Sebenernya harus niat sih ya Kalau kayak vegan gitu tuh harus niat sih Kalau misalnya gak niat Ya emang godaan banyak banget pastinya Cuman waktu itu aku mikir gini Karena aku udah ngerasa udah sehat kembali gitu ya Udah bersih Aku gak mau memberi masukan makanan yang gak baik buat tubuh aku lah Berarti aku mindsetnya gitu Jadi yaudah aku makan aja Terus aku bikin fun aja sih Jadi maksudnya jangan dijadiin beban gitu Cara makan kita Jadi kayak ngolah makanan ya Dibikin makanan yang enak buat aku rasain tuh kayak gimana Tapi berat banget sih Emang Jangan kan vegan ya Maksudnya orang dietnya tuh susah banget Apalagi Ditambah makanan juga harus vegan Wah Luar biasa Oke Tantangan nih Tantangan waktu menjadi seorang breast cancer Saat itu Tantangannya adalah Kalau di dalam perjalanan yang pasti Rasa ketakutan itu pasti Rasa takut meninggalkan orang yang kita sayang Terus Efek-efek dari pengobatan yang kita rasakan Dan mood swing Itu ngaruh banget Mood swing itu kayak Bener-bener Kayak kalau kayak cewek kan PMS ya Ini tuh kayak berkali-kali lipat dari PMS itu Nah itu tuh kayak harus jaga emosi banget kan Dengan apalagi Hubungan kita sama suami kan Supaya suami juga gak terbeban sama kita Kayak gitu Terus yang pasti juga Biaya itu Itu gak bohong banget Karena Kanker itu gak murah Kalau asuransi ditanggung gak sih? Asuransi sebenernya ditanggung Dan Puji Tuhan ya Sekarang pemerintah punya program BPJS Dan itu sangat membantu sekali Dan aku memang pasien BPJS juga salah satunya Kalau yang tahu sebenernya sangat membantu itu Cuman ya memang agak mungkin ribet Regulasi segala macam Cuman Kalau kita sabar apa Pasti menurut aku sih sangat membantu lah Sangat membantu Kalau kita udah tahu stepnya sih sebenernya gak susah sih Yang penting kita kenal Tahu rumah sakitnya Stepnya kayak gimana Ya udah ikutin aja Oke saat itu kan juga Di tahun 2019 sampai 2020 Itu kan KTR mendapatkan perawatan intensif ya Bisa dibilang ya 8 kali Kemoterapi kan semua di tahun itu kan Dan saat itu kan kita baru pandemi pertama kali tuh Yang heboh banget Segala macam masker Dan segala macam Bener-bener sensitif sekali saat itu Gimana waktu itu Pulak-balik rumah sakitnya Jadi waktu pas saat pandemi Memang pas saat kemo kan Masih awal-awal tuh Jadi sebenernya rumah sakit masih biasa tuh Gak terlalu gimana Nah pas mulai aku pengecekan Dan mulai yang Aku menuju kayak mastectomy Nah itu tuh mulai tuh yang lagi Pandemi tuh yang lagi hot banget Yang bener-bener udah semua harus Semua harus PCR Jadi tuh aku kalau ke rumah sakit PCR terus Sejuta dulu ya Colok hidung terus Colok hidung Dan itu tuh berlaku kayak cuma 3 hari Jadi tiap 3 hari aku harus Cek lagi Dari pokoknya ngerasain ya Dari yang PCR Sampai yang dulu tuh yang cuman Antigen yang biasa Itu aku rasain Itu kayak udah makanan sehari-hari Hidung sampe sakit Itu pake APD APD Iya itu juga Pake juga kan Kalau yang pasien enggak Kalau yang pasien enggak Kalau yang suster itu semua udah lengkap kan Ya udah pada pake Maka ada mata doang Dan itu juga kita gak bisa Di dampingin sama pendamping Jadi waktu kayak operasi Kayak Pokoknya pengobatan itu kita sendiri Itu yang lumayan berat juga ya Itu lumayan berat juga Maksudnya kan sendiri Kadang-kadang kan butuh temen ngobrol Di rumah sakit gitu 3 hari, 4 hari Itu sendirian Kadang-kadang kalau misalkan Lagi ada masalah juga Orang yang kita sayang di sebelah Juga sebenarnya udah menenangkan sekali ya Ngaruh banget Jadi kayak support kita kan Kayak nguatin kita banget Walaupun cuma diem doang ya Iya Tapi gak boleh saat itu ya Iya gak boleh Jadi bener-bener single fighter nih Single fighter Kalau udah masuk rumah sakit ya Iya Tapi puji Tuhan semua Udah sampe detik ini Itu udah 5 tahun lalu Berarti hampir 5 tahun lalu ya Iya Mungkin aku pengen tau nih Selama 5 tahun ini Ada gak sih momen-momen Yang paling KTR inget Dan mungkin yang paling Kakak bersyukurin Tentang kanker peludara Kalau momen-momen sih Aku puji Tuhan banget Dilancarkan untuk setiap pengobatannya Jadi pengobatanku itu On schedule Tepat gitu Gak ada Gak ada drama apa-apa Yang bikin aku harus mundur Misalnya kayak Aku harus pingsan Aku harus kayak HB ku kurangkan Kadang-kadang kita nih Kalau lagi kemo HB leukosid itu turun banget Kalau HB turun kan Harus transfusi darah Dan untungnya tuh aku gak pernah Seturun banget Yang sampai harus transfusi darah Jadi Bener-bener dilancarkan banget sih Cuman mungkin Lebih aku bersyukur ya Karena banyak Ngeliat temen-temen Seperjuangan itu Yang mereka Dari awalnya bisa Fit Fit kayak fit Fit kayak biasanya Kayak aku fit Tiba-tiba ada yang sampai drop Yang mereka makan aja Gak bisa lewat dari bulut Terus pakai selang Yang jalan harus jadi pakai kursi roda Yang bisa sampai pingsan Nah kayak gitu tuh Jadi tuh kayak aku Bersyukur banget ya Ternyata aku masih dikasih kekuatan Buat jalan Normal Makan bisa Makan dengan normal Kayak gitu Puji Tuhan ya Dan sekarang KTR aktif Di berbagai kegiatan Buat menyuarakan Tentang breast cancer ini ya Sebagai breast cancer survivor Memberikan ilmu Dan lain-lain Dan yang pasti tentang mental health kan Karena yang Dari tadi aku ngobrol Yang paling keren dari KTR itu Bagaimana bisa Merubah mindset Mungkin dari yang negatif Jadi positif Semua Hal-hal yang jelek-jelek Di otak itu harus Berubah jadi positif Nah itu mungkin ya Teman-teman mungkin Mungkin susah Dan akhirnya KTR menjadi pembicara Di situ Kenapa sih akhirnya Memutuskan untuk Aktif sebagai pembicara Jadi awalnya Waktu aku awal terdiagnosa Ini kan Aku kayak mau mencari tahu ya Tentang maksudnya Pejuang kanker peodara Mereka ngerasain apa sih Kalau kemo tuh apa sih Karena yang banyak yang kita dengar kan Katanya-katanya Kemo begini Sebenarnya kan yang benar itu Kita mencari tahu sih Memang dari internet Tapi kan Lebih ngaruh tuh Lebih berasa Kalau dengan orang yang udah pernah Ngerasain Nah waktu itu tuh Aku susah nyari Jadi aku nyari-nyari Kayak pejuang cancer gitu Bingung mau nyari kemana Makanya Aku juga Aku berpikir Kayaknya Kenapa gak sih Aku juga dari aku yang mulai Dan Sebagai seorang pasien Kanker peodara Kan dulu mikirnya Gak berguna kan Kayak udah gak berdaya Gak bisa ngapa-ngapain Ternyata bisa dong Kita melakukan sesuatu Yang bisa bermanfaat Buat orang lain kan Yang gampang aja deh Misalnya kayak aku Yaudah yang gampang Apa yang bisa aku lakukan Ya sharing Aku sharingkan pengalaman aku Dan itu juga Buat bekal aku Mungkin nanti Kalau misalnya ketika semangatku Udah mulai luntur Gitu ya Aku mungkin mulai drop Itu bisa Ketika aku bisa Ngeliat-liat lagi nih Pengalaman dari awal aku Semangat aku tuh Aku bisa bangkit lagi Keren Keren Oke Kak Ini yang tadi aku lupa Mengobrol sama kakak Kakak bilang Kalau Segala kemoterapi Dan lain-lain Itu namanya beauty treatment Kok bisa sih Beauty treatment Kenapa Ada Apa nih backgroundnya Bisa dibilang Beauty treatment sama kakak Jadi kan Sebenarnya itu Lebih kayak Men-support diri sendiri sih Maksudnya kan Karena saat kemo Paling takut Waktu itu Aku paling takut apa Yah botak dong Sedangkan cewek tuh Kehilangan rabut kan Rasanya kayak Udah kehilangan segalanya Gitu kan Terus Ya botak Terus apalagi efeknya Yang aku tau Mukanya jadi Kulit kering Gitu kan Terus muka lebih menghitam Dan itu memang aku rasakan Tapi kalau misalnya Aku kayak udah Gak menganggapnya Ya ampun Bikin jelek gitu Jadi aku langsung merubah Oh yaudah Anggap aja ini beauty treatment Kan kita kalau beauty treatment Juga biasanya gitu kan Beauty treatment Muka mukanya merah-merah Jerawatnya keluar Jadi aku anggap Ya udah di beauty treatment Gak apa-apa Misalnya aku kayak Kusam dulu Jadi merasa Jadi Apa Tubuhku fisiku berubah Tapi setelah selesai pengobatan Aku akan kembali beauty lagi Gitu Keren Oke Ini Petit contoh ya Segala mindset yang ada di Katerin ini Luar biasa Ada tadi ngobrol Dan aku percaya Bahwa saat itu pun Dia juga Juga seperti ini Gitu kan Yang negatif jadi positif Yang mungkin Harusnya Mungkin orang-orang akan down Tapi Katerin ini bisa merubahnya Dan Akhirnya sampai sekarang Karena hati yang gembira adalah Obat yang paling manjur All right Nah terakhir Mungkin Katerin bisa Ngomong di teman-teman di rumah Pelajaran apa sih Kak Yang selama ini Selama kakak hidup Yang bisa dibagikan ke teman-teman Khususnya Ke para breast cancer Warrior Jadi Buat teman-teman Terutama mungkin teman-teman yang Baru terdiagnosa Atau sedang lagi Berjuang Pertama kali Bersyukur dulu Untuk setiap keadaan kita Karena ketika Kita sudah bersyukur Pastinya kita sudah Berdamai dengan diri kita sendiri Yaitu kita menerima keadaan kita Dan ketika kita menerima Pastinya setiap perjalanan apapun Aku tahu perjalanan ini Gak akan mudah Perjalanan pasti susah Tapi yakin deh Pasti bisa Gak usah banyak mikir gitu Jalanin aja Satu demi satu Nanti tahu-tahu akan selesai Pokoknya semangat terus Dan mungkin buat semua Para wanita Di luar sana Yang belum tentu Maksudnya terkena kanker Yang masih sehat Sayangi tubuh kalian sendiri Peduli dengan tubuh kalian sendiri Terutama untuk mencegah breast cancer Itu gampang banget Lakukan deteksi dini Yaitu sadari Periksa payudara sendiri Oke Thank you so much Sudah datang Dan sudah memberikan Positif-positif Insight nih Dalam podcast ini ya Dan semoga Obringan kita ini Bisa didengar banyak orang Dan juga bisa Menjadi bekat Buat kalian-kalian Dan yang pasti Bisa jadi semangat hidup Teman-teman Makasih nonton video ini Sampai ketemu di video berikutnya Nonton sampai habis ya Makasih ya Jangan lupa follow instagram aku Disini Dan nonton video lainnya Disini Sampai jumpa di video selanjutnya